My channel 27 kali ini akan membagikan resep sambal berasi yang rasanya enak banget Serta tips saat membuatnya agar lebih mudah Nah disini sudah saya siapkan cabai rawitnya 21 buah Kemudian bawang putih ada 2 siung Bawang merahnya ada 6 siung Tomatnya 1 buah Terasinya 1 kotak kecil aja Tips yang pertama cabainya kita belah bagian tengah Tapi tidak harus sampai putus ya Karena kalau sampai putus otomatis rasa cabainya itu menjadi kurang pedas Cukup kita belah sedikit aja Supaya nanti waktu kita goreng dia tidak meletup-meletup Selanjutnya untuk bumbu pelengkap Disini saya gunakan gula merah 1.4 bulatan kecil Dan juga garam 1.4 sendok teh Untuk gula merahnya bisa diganti dengan gula pasir sebanyak 1.4 sendok teh Penyedap rasanya 1.4 sendok teh Selanjutnya kita panaskan penggorengan Setelah minyaknya panas Untuk tips yang kedua kita masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya Tunggu sampai dia setengah layu Baru kemudian cabainya kita masukkan Sebab bawang merah dan bawang putih ini kandungan airnya lebih banyak dibandingkan cabai ya teman-teman Setelah bawang merah dan bawang putihnya agak layu Baru kita masukkan cabainya Kemudian tinggal kita goreng sampai cabainya ini mateng Dengan begini bawang merah dan bawang putih serta cabai bisa mateng secara bersamaan Setelah itu baru kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu Selanjutnya kita tuangkan di cobek Dan garamnya tadi saya tuangkan di atasnya Ini bertujuan seperti biasa ya teman-teman ketika menghaluskannya menjadi lebih mudah Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung my channel 27 Untuk yang belum subscribe saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Karena subscribe itu gratis dan juga tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya Agar tidak ketinggalan video-video saya ke depan Serta like dan komen di bawah ya Terima kasih Setelah bawang merah, bawang putih serta cabai kita haluskan Kemudian kita panaskan minyaknya kembali dan kita goreng tomatnya Tips selanjutnya tomatnya kita belah agar mempercepat proses pematangan saat digoreng Untuk tomatnya ini kita tidak perlu ulek lagi Jadi di wajan kita matangkan Kemudian kita becek-becek pakai sutil Supaya dia menjadi lebih agak halus Nah setelah itu baru kita masukkan terasi Terasinya juga sama ya Tidak perlu kita ulek kembali Cukup kita masukkan ke wajan Kita becek-becek sampai halus Kalau sudah baru kemudian bawang merah, bawang putih, cabai yang sudah kita ulek Kita masukkan Selanjutnya gula merah yang tadi sudah saya iris-iris kita masukkan Kemudian kita becek juga seperti sebelumnya Supaya gula merahnya ini cepat larut ya Kemudian kita masukkan penyedap rasanya 1,4 sendok teh Kemudian tinggal kita campur sampai merata Dengan cara ini sambal rasanya akan menjadi lebih awet dan tidak mudah basi Selanjutnya tinggal kita tunggu sampai benar-benar matang baru kita angkat ya Sambal rasanya sudah siap dihidangkan Ini sambalnya rasanya enak Pedasnya juga pas Silahkan teman-teman mencoba di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton